Halo sahabat semua semoga selalu sehat dan bahagia Video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya Pindah dari Terminal 1 menuju ke Terminal 2 Di Bandara Sukarno-Hatta di Tangerang, Banten Kebetulan saya baru saja naik Super Airjet Super Airjet turun di Terminal 1A Di Bandara Sukarno-Hatta Dan saya akan lanjut penerbangan menggunakan Batik Air menuju ke Samarinda Dan Batik Air adalah di Terminal 2 Kan itu dari Terminal 1 kita harus pindah ke Terminal 2 Menggunakan kalayang atau kereta penghubung Antara Terminal 1, Terminal 2 hingga ke Terminal 3 Begitu keluar dari Terminal 1 Teman-teman bisa keluar dan langsung belok ke arah kiri Ingat ya belok ke arah kiri dan kita akan ketemu ada stasiun kalayang Jadi jalan kakinya agak lumayan ya kalau dari Terminal 1 ini teman-teman Kita ke kiri dan kita langsung jalan lurus saja sampai ketemu stasiun kalayang Kalayang yang menghubungkan Terminal 1, 2 dan 3 ini hanya beroperasi sampai pukul 9 malam Teman-teman bisa lihat ya tadi ada papan informasi Nah untuk penumpang yang tiba di atas pukul 9 malam Silahkan memanfaatkan shuttle bus yang juga disiapkan gratis di tempat keberangkatan Terminal 1A Nanti ada bisnya ya yang berhenti di Terminal 1A keberangkatan Oke kita terus lanjut menuju ke stasiun kalayang atau shelter kalayang untuk menuju ke Terminal 2 Di sini sahabat semua terus berjalan lurus dan shelter kalayang itu ada di seberang jalan di sebelah kanan Jadi di sini kita belok ke kanan Kalau lurus ini Terminal 1B ya dan Terminal 1B belum digunakan Oke kita nyeberang di Sebra Cross ini Di jalan pertama ini adalah untuk Angkutan Umum Jadi kalau yang pengen naik bus, bus Damri atau bus tujuan ke kota-kota lain ya Dengan misalnya Sinar Jaya, Bisi Bautama dan sebagainya itu ada di sini Nah ini ada Terminal 1B ya ya Nah kita nyeberang lagi inilah shelter kalayang Yang akan menghubungkan para penumpang di Terminal Sukarno-Hatta ini Menuju ke Terminal 2, ke Kereta Bandara dan juga ke Terminal 3 Dari shelter ini kita naik ya kita naik ke lantai 2 Dan dari sini sahabat semua bisa melihat papan informasi Untuk memastikan kapan kalayang yang terdekat akan tiba Karena kalayang ini di Terminal 1 adalah paling ujung Maka sudah pasti tujuan dari kalayang yang ada di sini adalah Menuju ke Terminal 2 dan Terminal 3 Jadi mau platform A maupun platform B Dua-duanya akan menuju ke Terminal 2 dan Terminal 3 Oke ini keretanya sudah datang Ini adalah paling ujung Jadi kereta ini akan berbalik arah menuju ke Terminal 2 dan Terminal 3 Semoga Terminal 3 dan Terminal 3 Si Horz Terminal 4nya Selamat datang di Kalayang, pemberhentian selanjutnya stasiun kereta bandara. Selamat datang di Kalayang, selamat datang di Kalayang. Bisa didengar ya teman-teman tadi, pemberhentian yang paling pertama setelah dari terminal 1 adalah stasiun kereta bandara. Setelah stasiun kereta bandara baru kita akan ketemu terminal 2. Pintu akan segera dibuka, door are opening. Our closing, please be prepared and watch your belonging. Selamat datang di Kalayang, pemberhentian selanjutnya terminal 2. Welcome to Skytrain, next stop is terminal 2. Sesaat lagi Anda akan segera tiba di terminal 2. Selamat datang di terminal 2. Now we are approaching terminal 2. Welcome to terminal 2. Pintu akan segera dibuka, door are opening. Oke sahabat semua ya, jadi setelah dari terminal 1 tadi menuju ke stasiun kereta bandara dan pemerintahan berikutnya adalah shelter Kalayang Terminal 2. Nah saya kebetulan melanjutkan perjalanan menggunakan batik air di terminal 2, maka saya turun di shelter Kalayang Terminal 2 ini. Begitu sampai di terminal 2 ini, teman-teman naik lagi satu lantai, karena di sini disiapkan jembatan penghubung antara shelter Kalayang menuju ke terminal keberangkatan di terminal 2. Jadi nggak perlu turun ya, atau nyeberang jalan, karena sudah disiapkan jembatan seperti ini nih teman-teman. Dan begitu kita nyeberang, itu langsung di lokasi terminal keberangkatan Terminal 2. Karena di terminal 2, keberangkatannya di lantai atas, di lantai 2 ya teman-teman. Oke sampai di sini kita turun lagi, turun dari eskalator, turun satu lantai, dan kita ke kiri, dan di sini kita langsung ketemu dengan terminal keberangkatan 2D, 2E, dan 2F. Tinggal disesuaikan, kalau teman-teman naiknya Lion Air, silahkan ke 2E ya, sementara kalau naiknya batik R itu di 2D. Oke kita langsung masuk ke terminal 2 ya teman-teman. Karena Super Air Jet maupun batik R sama-sama dari Lion Air Group, maka bagasi tidak perlu diambil dan tidak perlu check-in ulang. Apalagi saya mendapatkan 2 boarding pass dari bandara awal, hingga kemudian bagasi akan diambil di Samarinda, tempat tujuan akhir. Jadi sampai sini kita melenggang aja ya teman-teman ya, tinggal bawa boarding pass yang sudah diberikan di bandara awal. Jadi bagi teman-teman saat transit ya, baik itu menggunakan Super Air Jet, batik R maupun Lion Air yang satu grup, pastikan di bandara awal ditanyakan bagasi diambil di mana, gitu ya. Jangan sampai nanti ternyata bagasi diambil dan harus check-in ulang. Tapi biasanya kalau tiketnya satu kode booking, belinya sekaligus, bukan beli terpisah, maka biasanya teman-teman dipastikan bagasi akan diambil di bandara tujuan akhir. Demikian teman-teman video kali ini, ya tutorial atau cara pindah dari Terminal 1 ke Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Mudah-mudahan bermanfaat, ingat tekan tombol subscribe dan juga tekan loncengnya. Sampai jumpa, salam sehat dan bahagia. Terima kasih telah menonton!